Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu Kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa Bapak di Kerajaan Sorga Terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan Dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini Agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik Dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin Sahabat pendengar Renungan Saudara Rohani Bacaan Renungan dan Ayat Emas Alkitab Renungan kita siang hari ini Akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Tertulis di dalam kitab Yohanes 17 ayat 3 Topik renungan kita hari ini adalah Lebih dari itu, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 8 Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadah ke langit dan berkata Bapak, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar, bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya, bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Ayat renungan kita ini terambil dari kitab, Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 8 Kata bijak Alkitab hari ini adalah, memiliki pengetahuan akan Allah memang menarik Tetapi mengenal Allah akan mengubah hidup kita Mari kita mulai renungan siang kita Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif Anda selalu duduk di depan Sam di gereja Anda tersenyum padanya dan berkata, selamat pagi, saat datang Lalu berkata, sampai minggu depan, saat pulang Namun suatu pagi, Anda menambahkan obrolan Sam, bisakah saya meminjam 100 dolar? Sayangnya, begitulah beberapa orang memperlakukan Tuhan Mereka bersekutu dengan Tuhan hanya pada hari minggu sampai mereka memerlukan sesuatu Namun, Allah ingin lebih dari itu Yang terutama, Tuhan ingin kita mengenalnya sebagai juru selamat Inilah hidup yang kekal Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Setelah kita menjadi anaknya Allah menginginkan komunikasi yang terus-menerus terjalin dengan kita Dan dia juga ingin pengenalan kita tentang dia maupun tentang siapa kita nantinya melalui pertolongannya semakin bertumbuh Dia tak ingin menjadi kenalan yang hanya ditemui pada hari minggu Atau seseorang yang hanya menjadi tempat curahan hati pada saat kita putus asa Allah ingin kita memiliki persekutuan pribadi dengannya Dia pun ingin kita bertumbuh dalam kerinduan kita untuk menyenangkannya dengan menaatinya Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya Allah mengasihi Anda dan ingin Anda mengenalnya Dia memang menjawab doa-doa yang bernada putus asa Namun, sebelum Anda meminta Pastikan Anda mengenalnya secara pribadi Bukan hanya kata-kata hampa yang Tuhan mau dari orang-orang yang telah ditebusnya Dia merindukan kita mengenal kasihnya Dan kita berdiam di dalam kasihnya itu Isi doa Yesus Yohanes 17 ayat 11 berkata Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Jika kita membaca Yohanes pasal 17 ini Kita akan menemukan ada banyak isi doa Tuhan Yesus Dalam Nas hari ini kita akan belajar ada tiga isi doa Yesus Yakni Pertama, isi doanya menceritakan bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam dunia Ini merupakan alasannya mengapa Yesus mendoakan murid-muridnya Selama ia bersama mereka Ia menjaga dan memimpin mereka Tetapi sebentar lagi ia akan meninggalkan mereka Dan karena itu ia mendoakan mereka Supaya Bapak memelihara mereka dalam dunia Kalau kita adalah seorang guru sekolah minggu Atau seorang pendeta Dan kita akan meninggalkan murid-murid atau jemaat Mungkin karena harus pindah ke tempat lain Apakah kita berdoa untuk mereka Atau tidak mempedulikan mereka dengan pemikiran Sekarang mereka toh bukan urusanku lagi Di sini Kristus berbicara tentang kemanusiaannya Sebagai Allah ia maha ada Sehingga tidak mungkin ia tidak ada lagi dalam dunia Tetapi sebagai manusia ia tidak maha ada Dan karena itu setelah ia mati, bangkit, dan naik ke surga Maka ia tidak ada lagi dalam dunia ini Kedua, isi doanya menyatakan bahwa para muridnya masih ada di dalam dunia Maka Bapak yang kudus agar memelihara para murid dalam nama Allah Yang telah Tuhan berikan kepadanya Yesus memohon agar Bapak yang kudus memberikan pemeliharaan kepada para muridnya Untuk melanjutkan tugas pemberitaan kabar baik bagi dunia ini Allah sering dipikirkan sebagai jauh dan tinggi Sebagai seorang makhluk yang agung dan bermartabat dan berwibawa Tetapi jauh Yang dibutuhkan sekarang adalah suatu penekanan pada kasih dan perhatiannya Karena itulah pada umumnya Yesus berbicara tentang Allah dengan istilah Bapak Tetapi kekudusannya masih ada di sana Itu tidak boleh diabaikan atau dilupakan Ungkapan, Bapak yang kudus merupakan pengingat akan kedua aspek dari sifat Allah Penjagaan yang dimaksud Yesus adalah penjagaan para murid dalam nama Tuhan Dengan kata, nama, di sini Jelas yang dimaksudkan adalah ajaran atau pengetahuan tentang Allah yang benar Seakan-akan Tuhan berkata, jagalah mereka dalam ajaran yang telah engkau berikan kepadaku itu Ketiga, isi doanya memohon supaya para muridnya menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapak Perhatikan bahwa kesatuan orang-orang percaya merupakan keinginan dan doa Kristus Karena itu kita harus sangat waspada terhadap perpecahan Khususnya dalam suatu gereja lokal Yang dimaksudkan dengan kesatuan Bukanlah kesatuan secara organisasi Tetapi kesatuan hati dan pikiran Dan ini tetap bisa diusahakan sekalipun ada perbedaan doktrinal Kesatuan dari kehendak dan roh bukan satu pribadi untuk mana Kristus tidak berdoa Yesus berdoa demikian mengingat kenyataan yang akan dialami oleh persekutuan para murid yaitu gereja Bahwa ketika mereka bermisi Mereka akan mengalami tantangan dan tantangan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri Bahkan misi akan membawa mereka pada situasi untuk berani menyerahkan nyawa seperti Yesus telah melakukannya Persekutuan para murid Tuhan yaitu gereja Dalam menjalankan misinya di dunia tidaklah mudah Mereka akan mengalami tantangan, halangan dan penolakan Kondisi semacam itu telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri dalam doanya untuk para murid Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan Duna membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Walau demikian, gereja jangan cemas akan semua tantangan, halangan dan penolakan Karena Yesus telah meminta kepada Bapak supaya Bapak melindungi gereja Ia berdoa kepada Bapak demikian Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Dengan menjalankan misi Yesus sampai tuntas Sampai berani menyerahkan nyawa Maka gereja dikuduskan seperti juga Yesus telah menguduskan dirinya Ia telah berani menyerahkan nyawanya Tetapi tidak kehilangan nyawanya Dan karena itu pula ia kembali kepada kemuliaan Bapak Seperti Yesus menjalankan misinya Gereja dengan cara yang sama pula menjalankan misinya Untuk sampai pada Bapak di surga Karena itu, teruslah bersemangan dalam menjalankan misi kita Sebagai orang Kristen dimanapun kita berada Kasih dan maksud Allah dalam mengutus anaknya Yohanes 3 ayat 17 berkat Sebab, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia Nas hari ini memberikan kita pandangan yang dalam Tentang kasih dan maksud Allah Dalam mengutus anaknya Yesus Kristus Kedalam dunia ini Dalam ayat ini Kita menyaksikan inti dari pesan Injil Yakni penyelamatan melalui Yesus Kristus Pertama, ayat ini mengungkapkan hati Allah yang penuh kasih Ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Itu bukanlah untuk menghukum atau menghakimi dunia Tetapi untuk menyelamatkan dunia Ini menyoroti karakter Allah yang penuh kasih dan belas kasihan Yang tidak ingin melihat kebinasaan atau kehancuran manusia Melainkan menginginkan keselamatan bagi mereka Kedua, ayat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah saluran tunggal untuk keselamatan Allah mengutusnya ke dalam dunia sebagai jalan satu-satunya bagi manusia untuk diselamatkan Itu berarti bahwa kita, sebagai manusia, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri melalui usaha atau kebaikan kita sendiri Keselamatan hanya dapat ditemukan melalui iman dalam Yesus Kristus Akhirnya, ayat ini menyerukan tanggapan kita sebagai umat Kristiani Kita dipanggil untuk hidup dalam cahaya kasih dan belas kasihan yang Allah tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan penyelamatan bagi dunia ini Memberikan kesaksian tentang kebenaran Injil dan karya penyelamatan Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Dari Nas ini, kita bisa merenungkan beberapa hal yang mendalam Pertama, kasih Allah yang luar biasa Ayat ini mengungkapkan kasih yang luar biasa dari Allah Dia tidak mengutus anaknya ke dunia ini untuk menghakimi atau menghukum Meskipun dia memiliki kuasa untuk melakukannya Sebaliknya, motivasi utamanya adalah kasihnya yang mendalam kepada umat manusia Kedua, tujuan utama penyelamatan Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia dengan satu tujuan utama Menyelamatkan dunia Ini menyoroti prioritas dan fokus utama Allah Dalam menghubungkan manusia kembali kepadanya melalui Yesus Kristus Pesan penyelamatan ini adalah panggilan untuk semua orang Tanpa memandang latar belakang, dosa, atau keadaan mereka Ketiga, peran Yesus Kristus sebagai penyelamat Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia Allah mengutusnya sebagai pembawa keselamatan Dan hanya melalui iman dalamnya kita bisa mendapatkan keselamatan dan hidup kekal Keempat, tanggapan kita Renungan ini juga memanggil kita untuk merespons kasih dan penyelamatan Allah Melalui Yesus Kristus dengan iman dan dedikasi yang kuat Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih Menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada dunia Dan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita Dengan demikian, renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya kasih Allah yang tak terbandingkan Perlunya iman dalam Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan Dan tanggung jawab kita untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan kepada seluruh dunia Semoga kita dapat hidup dalam cahaya dan kasih Yesus Kristus Menjadi saksi-saksi yang setia baginya dalam segala hal Dengan merenungkan ayat ini Kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karakter dan tujuan Allah Serta panggilannya bagi kita sebagai umatnya Karena itu, dengan renungan ini kita semua dapat hidup dalam cahaya dan kebenaran yang dinyatakan melalui Yesus Kristus Dan menjadi saksi-saksi kasih dan penyelamatannya bagi dunia ini Allah mengutus anaknya Yohanes 3 ayat 17 berkata Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Ayat ini mengandung tiga kalimat penting Pertama, Allah mengutus anaknya Kedua, bukan untuk menghakimi dunia Dan ketiga, melainkan untuk menyelamatkan dunia Tidak ada hal yang lebih penting Dibandingkan dengan apa yang telah dinyatakan di sini Kata-kata ini merupakan sebuah deklarasi atau pengumuman yang dibuat oleh Yesus kepada kita Nasib dunia ini Dan nasib setiap insan bergantung pada dua ayat ini Jika dua ayat ini harus dibacakan pada suatu masa tertentu Yang ditetapkan melalui televisi satelit ke seluruh dunia Maka seluruh dunia harus menghentikan seluruh kegiatannya Dan berkumpul di hadapan televisi menantikan siaran itu Seluruh dunia seharusnya bersuka cita dalam kelegaan mendengarkan pernyataan ini Namun itu tidak bakal terjadi Bukan Di dalam kehidupan Kita begitu disibukkan dengan begitu banyak hal Namun saat diperhadapkan dengan ayat ini Kita harus berhenti Karena tidak ada hal yang lebih urgen dibandingkan dengan apa yang dinyatakan di dalam ayat ini Kalau kita benar-benar menangkap atau ditangkap oleh ayat ini Dan inti dari ayat ini meresap ke dalam hidup kita Segala galanya akan berubah Saya yakin kalau kebenaran dari ayat ini meresap ke dalam hati dan jiwa kita Semuanya akan berubah Seorang pemarah tidak akan tinggal sebagai seorang pemarah Seorang yang pendendam tidak akan tinggal sebagai seorang pendendam Seorang yang egois tidak akan tetap seorang egois Dan seorang yang narsis tidak akan narsis lagi Karena ayat itu kalau dihayati dan diresapi akan mengubah segala sesuatu Kedatangan Yesus intinya adalah untuk karya penyelamatan dunia Yesus bukan hendak mengintrogasi manusia dalam kejahatannya Tetapi Yesus hendak menyelamatkan dunia ini dari kehancuran Di tengah situasi COVID-19 ini Tentu Yesus hendak menyelamatkan dunia dari virus yang mematikan ini Sebagai manusia ciptaannya kita pun harus ambil bagian dalam karya penyelamatan dunia ini Sudahkah kita merespons karya kedatangan Tuhan Yesus Dan semakin bersedia dipakai menjadi alat di tangannya Untuk menjadi penyelamat bagi sesama manusia Dari hal-hal yang kelihatannya paling sederhana sekalipun Seperti tetap mematuhi proks atau protokol kesehatan melakukan 3M Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sebagai wujud penyelamatan diri sendiri Namun terlebih juga untuk menyelamatkan keluarga, orang di sekitar kita Dan banyak orang lain suku, ras, bangsa apapun dan bahkan agama apapun di kehidupan Karena itu, mari semakin bersedia menjadi saluran keselamatan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia mengatakan bahwa Bapak adalah satu-satunya Tuhan yang benar dalam Yohanes 17 ayat 3 Bagi para penentang Alkitab, klaim adanya kontradiksi atau inkonsistensi dalam teks merupakan salah satu argumen paling umum yang menentang keandalannya Salah satu klaim tersebut didasarkan pada Yohanes 17 ayat 3 berkata Dimana Yesus menyatakan, inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus Mereka yang menentang Alkitab berpendapat bahwa ayat ini secara langsung bertentangan dengan klaim bahwa Yesus adalah Tuhan Mereka mengatakan bahwa bagian ini membuktikan bahwa Yesus sendiri setuju bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar Yang bukan dirinya sendiri, karena dia menyebut dirinya terpisah dan berbeda dari Tuhan yang benar Dari Yesus ke Bapak suci Karena ini adalah sebuah doa, wajar saja jika Yesus menyebut Allah Bapak secara terpisah Dalam doa itu Yesus pertama-tama berdoa agar Bapak dan Putra dimuliakan Selanjutnya, dia berdoa untuk murid-muridnya Terakhir, dia berdoa untuk semua orang percaya, baik saat ini maupun di masa depan Permintaan ini datang tepat sebelum Taman Getsemani di mana Yesus akhirnya dihianati oleh Judas Iskariot dan ditawan oleh orang Romawi Fakta bahwa Yesus dan Tuhan ditampilkan sebagai makhluk yang terpisah bukanlah hal yang baru Faktanya, pertama kali kita mendengar kabar Allah Bapak dalam perjanjian baru adalah pada saat pembaptisan Yesus Di sana, Tuhan berkata, inilah putraku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Perbedaan seseorang tidak berarti kurangnya kesatuan Yesus mengaku satu dengan Tuhan Dan hal itu membuat musuh-musuhnya murka Dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata Yesus menyatakan dengan tegas Aku dan Bapak adalah satu Ayat berikutnya mengatakan Orang-orang Yahudi yang menentangnya mengambil batu untuk melempari dia dengan batu Klaim Yesus sebagai Tuhan merupakan penghujatan di mata para pemimpin Yahudi Yesus selanjutnya menanyai mereka Kalau begitu, mengapa kamu menuduh aku menghujat karena aku berkata Aku adalah putra Allah Jangan percaya padaku kecuali aku melakukan pekerjaan Bapakku Tetapi jika aku melakukannya Walaupun kamu tidak percaya kepadaku Percayalah akan perbuatan-perbuatan itu Supaya kamu mengetahui dan mengerti Bahwa Bapak ada di dalam aku dan aku di dalam Bapak Di sini, Yesus menantang orang-orang yang skeptis ini Untuk melihat mukjizat yang telah ia lakukan Dan memberikan penjelasan selain bahwa Yesus dan Allah Bapak adalah satu Bahkan kekuatan spiritual sebaliknya Setuju dengan fakta bahwa Yesus dan Bapak adalah satu Ketika menjelaskan iman yang menyelamatkan kepada orang-orang percaya Yakobus, saudara Yesus berkata Kamu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan Bagus, setan-setan pun percaya akan hal itu dan bergidik Yesus mengaku sebagai dan memang sepenuhnya Tuhan Meskipun Yesus tidak pernah benar-benar mengucapkan kata-kata Akulah Tuhan di halaman-halaman Alkitab Itu tidak berarti bahwa dia tidak mengaku sebagai Tuhan Tepat setelah berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar Dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata Yesus berbicara tentang kemuliaan yang dia miliki bersama Allah Sebelum dunia dijadikan sebelumnya Yesus telah menyampaikan pernyataan berikut kepada para pemimpin agama yang menentang dia Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum Abraham lahir Aku sudah ada Referensi Yesus adalah keluaran 3 ayat 14 ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Akulah Aku Dalam pernyataan ini Yesus memberi tahu mereka secara langsung bahwa dia adalah Tuhan Tanggapan musuh-musuhnya membuktikan pernyataannya terdengar lantang dan jelas Ketika mereka memegang batu untuk melempari dia Mereka berkata Kami tidak melempari engkau karena suatu perbuatan baik Melainkan karena penghujatan Sebab engkau Manusia biasa Mengaku sebagai Allah Satu-satunya Tuhan yang benar Yohanes 17 ayat 3 berkata Perlu dibaca dalam konteksnya agar dapat memahami sepenuhnya apa yang Yesus katakan dalam doa tersebut Perbedaannya bukan antara Bapak dan anak tetapi antara Bapak dan Dewa-Dewa dan berhala-berhala palsu di dunia Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bapak yang di surga sedangkan Yesus di bumi Pernyataan Yesus bahwa Bapak adalah satu-satunya Tuhan yang benar tidak boleh dianggap bertentangan atau tidak konsisten dengan keseluruhan Alkitab Yang mendukung fakta bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Selamat berkarya untuk Tuhan Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Tuhan memberkati Amin Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita Dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya Tidak pernah jemuh menolong sesama Selalu ramah dan tahu terima kasih Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku Semua ini saya sampaikan kepadamu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Allah, Bapak kami Kami bersyukur kepadamu Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu Mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih Dengan riang, rajin dan jujur Terima kasih Tuhan Amin Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan siang Saudara rohani berikutnya Shalom Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Mari dukung kami Tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar anda Saudara rohani at G. Mel.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu Amin Tuhan Yesus Kristus dimanak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton